Usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina, Pegi Setiawan Banjir Hadiah. Bagi mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasik Walaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Pegi Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Pegi untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Pegi juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasik Malaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Pegi telah bebas. Pegi pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Pegi telah motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat pekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah. Untuk lancangan ke depan, saya akan bertimbangkan lagi. Misalkan rejeki saya ada di bangunan, saya akan terus menerima di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, saya akan coba ambil tempat itu. Hingga tujuh hari pasca dibebaskan, suasana rumah Pegi Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Coba, Ratai, Toi Skandar, Ainews melaporkan. Sementara itu Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki, yang telah bebas mendapat hadiah sepeda motor dari pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka menggelar tradisi mandi kembang. Beginilah puluhan ibu dan anak yang berebut uang receh, yang digelar di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya membagikan uang receh, keluarga Saka Tatal juga memandikan satu buah sepeda motor dengan air kembang. Ternyata itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarga. Sebagai ungkapan rasa syukur setelah Saka Tatal mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya, seorang pengusaha buah durian yang mengikuti kasusnya. Seorang pengusaha buah durian yang juga dikenal dengan Ratu Durian Tasik turut prihatin dengan dugaan salah tangkap yang dialami Saka Tatal dalam kasus Fina dan Eki. Pengusaha tersebut mengaku mengikuti kasusnya melalui media sosial. Saka Tatal sendiri tak menyangka ada yang peduli dan percaya setelah berbagai tuduhan dan penahanan yang dialaminya. Senang, awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini gak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Kalau Saka pribadi ya digunain yang lebih baik, dijaga yang lebih baik lagi. Buat kerja aja. Saka Tatal saat ini tengah berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Fina dan Eki yang sempat menjeratnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan berbuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk nofum PK para terpindana, kemenangan Pegi juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Fina Eki. Kemenangan Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Fina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Pegi, rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpindana Saka Tatal dan tujuh terpindana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Fina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Fina patut dipertanyakan. Mulai dari pengampusan dua DPO lain setelah penangkapan Pegi, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi, diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Fina. Kabar Reskrim turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau PROPAM dan Inspektorat Pengawasan Umum atau ITUASUM PORI untuk mengevaluasi penyidik yang tangani kasus ini. Ya ini semua kan proses sedang berjalan, kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari PROPAM, dengan ITUASUM akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya, sekarang sedang dalam proses. Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersanggakan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita termokna. Pemirsa Kuasa Hukum Pegi Setiawan Insang Nasruddin meyakini, Pegi tidak akan terseret lagi di dalam kasus Fina. Menurut Insang, penggantian penyidik itu justru menjadi angin segar di kasus Fina dan juga EG. Kami menilai justru hal ini membuat angin segar ya bagi penegakan hukum kita. Artinya perkara ini sudah 8 tahun belum terungkap, memang harus ada pergantian. Itu hal yang paling ideal banget. Kalau yang kemudian apakah kami ada kekhawatiran Pegi Setiawan ketarik lagi menurut hemat kami, kami tetap dengan merujuk pada putusan prapradilan yang kemarin itu yang sudah sangat lengkap, kami sangat percaya diri, kami sangat yakin menunjukkan bahwa Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perung sebagaimana yang dimaksud dalam putusan para terpidana tersebut. Jadi kami masih nggak ada kaitan itu, Mbak. Kalau Bang Insang bilang ini angin segar, yang sebelumnya berarti kurang segar, ada kecurgaan-kecurgaan juga ketika penyidikan dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya begitu? Ya kita nggak bisa pungkiri, karena adanya peninjauan kembali, adanya kemudian adanya prapradilan ini, itu kan bisa menjadi faktor indikasi bahwa ada kekurangan atau ada kekeliruan yang kemudian ketika ini dibenarkan dengan cara diganti. Saya pikir itu hal yang positif menurut kami, Mbak. Baik, jadi mau diganti komposisi penyidik baru ini menurut Bang Insang cukup optimis tidak akan kembali atau justru malah menjadikan pengungkapan dari kasus Vina dan Eki ini lebih terang? Iya, karena pada prinsipnya kami penegak hukum ini, selain kami selaku lawyernya Pegi, kami juga berharap bahwa perkara ini bisa dibuka seterang-terangnya, supaya jangan lagi ada orang-orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab, kemudian ditarik secara hukum menjadi bertanggung jawab. Jadi kekalahan di dalam prapradilan ini suatu hal yang biasa, sering sekali terjadi di dalam penyidikan. Pengalaman saya pribadi itu berapa persen, 10 persen saya sering digugat ya, di prapradilan gitu, dan pernah kalah juga gitu. Nah kalau ini kan prapradilan ini kan kepada Pegi, sudah menjadi perhatian masyarakat seluruh dunia ya, Jadi ini seakan-akan menjadi taruhan polisi kan, penyidik, dan kemudian sekarang penyidik dinyatakan keliruan gitu kan, dibatalkan. Ya itu penyidik harus menerima, menerima kekeliruan itu, dan kemudian pasti dia akan patuh pada perusahaan pengadilan itu, dan kemudian menghentikan pengadilan itu, apa penyidikan itu. Hanya tinggal nanti, kalau langkah ke depannya itu, apakah dia akan menyitik si Pegi itu ulang, kalau yang kebiasaan yang dulu-dulu ya, kita itu kalau dikatakan salah tangkap, sorry, penangkapannya nggak benar misalnya ya, karena kurang surat, biasanya kita kemudian bikin surat lagi, tangkap lagi gitu. Kayak gitu ya kebiasaan yang tahun lalu. Tapi kalau untuk tahun ini, saya tidak mengharap begitu, karena apa? Ini kan suatu koreksi, seakan-akan tindakan itu salah secara formal gitu ya. Nah, sedangkan kasus ini yang, kasus pokoknya sendiri, yang sudah inkrah itu, itu pun masih dianggap salah kan keputusan itu. Dan sekarang, dari dulu saya nyarankan. Kalau kekeliruan mengenai pengadilan 2016 itu, kontranya harus pakai PK. Tapi kalau dugaan salahnya menangkapnya si Pegi ini, kontranya hanya melalui peradilan. Nah, Alhamdulillah, saya lega ya. Ketusan peradilan itu sudah ada. Pemeriksa keluarga 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk meminta dukungan terkait dengan rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK atas 6 terpidana. Keluarga 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Subang, Jawa Barat. Kedatangan keluarga 6 terpidana tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari Deddy Mulyadi terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK. Langkah hukum sekarang ini yang dari Depen Pradi ini untuk upaya PK atas terpidana tidak lama lagi lah ya karena kita menyusun-menyusun supaya PK ini sempurna apa yang terjadi dengan apa yang putusan bisa kita laksanakan di PK. Deddy Mulyadi menilai saat ini semakin banyak saksi yang bisa dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum karena tidak adanya rasa takut dari para saksi untuk memberi kesaksian. Hal tersebut menjadi keyakinan keluarga dan Deddy Mulyadi bahwa para terpidana tidak bersalah. Sekarang itu bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin ke sini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dari rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut, mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyidangkan PK itu semakin banyak nofum yang bisa menguatkan pembebasan mereka dan karena saya berulang-ulang saya yakin mereka tidak bersalah. Keluarga berharap agar para terpidana mendapatkan keadilan karena menilai mereka tidak bersalah setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews, melaporkan. Pemirsa saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Ayep dan juga Deddy yang disebut sebagai saksi kunci pun telah dilaporkan keluarga terpidana atas laporan palsu. Pusai sidang praperadilan membebaskan PG Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. PG bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang menambah ruwet penyelidikan. Ayep dan Deddy yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana Kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetep lah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat. Sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan Ainews melaporkan.